Teman-teman, dia habis kecapean, gali-gali yang di belakang-belakang kita ini. Jadi hari ini kegiatan kita adalah merapikan tanah kosong yang bisa kita manfaatin untuk bercocok tanam. Hari ini saya melakukan semua kerja, dia bilang saya tidak melakukan apa-apa. Dia barusan bilang, hari ini dia ngerjain banyak kerjaan di sini, tapi aku tidak ngerjain apa-apa. Nah iya dong, nanti kan malam makan, aku yang masak. Benar tidak? Nah, aku mau tunjukin sama kalian apa aja yang Daddy sudah lakukan. Yuk, ikutin ya. Daddy try clean up, guys. Transformasi. Transformasi. Kita harus rapin satu persatu. Nah ini nanti sayuran-sayuran yang akan ada di sini. Dan beberapa barang lainnya ya, tumbuhan lainnya. Nah ini, ini bakalan lahannya Daddy nih. Dari tadi dia cangkulin ini semua. Karena ini batu-batunya banyak banget teman-teman, harus dipindahin. Jadi kalau aku kan beli tuh kayu-kayunya. Kalau Daddy ini gratis semua nih teman-teman. Dari sumbangan orang-orang yang mau ngebuang limbah kayu-kayunya ada dimanfaatin. Good job Daddy. Tidak ada 2 bulan lagi kentangnya numbuh. Ini akan ada di sini. Jadi ini nanti nih teman-teman string ini ya. Ini buat sebenarnya orangnya dulu tuh buat jemuran. Tapi nanti kita akan bikin sebagai tanaman rambat. Jadi kayak kacang-kacang gitu ya. Nanti kita akan rambatin di sini. Lumayan udah ada stringnya. Nah ini adalah pupuk alami yang dari kotoran binatang alpaka. Teman-teman. Aku nggak berani colek. Tapi aku pakai sepatu tunjukin ke kalian. Wah, kelihatan nggak teman-teman? Sekarang aku mau tunjukin ke kalian bibit apa aja yang aku sudah benihkan. Tinggal nunggu sekitar 3 minggu mereka akan tumbuh tunas-tunas daunnya. Yuk langsung aja kita ke garasi mobil yuk. Lihat ya. Teman-teman, ini adalah bibit-bibit yang aku sudah tanam di sini. Aku mau tunjukin sama kalian. Ini adalah cabai ya. Aku taruh di tempat telur. Itu ada garlic. Ada big tomato. Banyak macam-macam di sini teman-teman. Ada capri. Ada bayam. Nah yang di atas sana itu botol-botol ini ada beetroot ya. Dan ada bawang-bawang yang sudah aku bibitkan juga. Itu ada blackcurrant sudah numbuh. Padahal belum waktunya aku pindahin tapi dia sudah numbuh. Ini kentang yang sedang aku siangi yaitu untuk tumbuh daun-daun kecilnya. Akar-akarnya untuk sproutnya. Nah ini bahan-bahan lainnya juga. Bibit-bibit. Banyak sekali ya teman-teman. Akan banyak kita panen. Nah yang ini sudah ada numbuh nih teman-teman. Kalau nggak salah yang ini ya. Garden Chris. Tuh sudah ada. Kalian bisa lihat nggak? Itu paling cepat numbuhnya. Banyak kan? Sekarang kita ke dapur yuk masak. Oke teman-teman. Aku sekarang dari dapur. Suamiku dari yang kepengen aku masak ayam kalio. Pakai nasi dan sayuran. Jadi hari ini makanannya simpel banget. Untuk nasinya aku sudah bikin ini ya teman-teman lagi dimasak. Sekarang kita akan dealing bahan-bahan yang aku sudah siapkan. Di sini ada bawang bombay, bawang merah, bawang putih, langkuas, jahe, dan serai. Semua bahan-bahan ini aku akan campur dengan cabai juga ya teman-teman. Oke teman-teman ini aku akan blender jadi satu semua ya. Biasanya kan orang suka serainya nanti cuma direndam di adonan bumbu ya. Waktu kita masak. Kalau aku nggak suka, digituin. Karena sayang banget itu akhirnya dibuang, nggak dimakan. Jadi semuanya bahan-bahan ini aku hancurkan aja. Setelah hancur setengah ya teman-teman. Ini sekarang aku akan masukkan. Di sini aku ada tiga jenis kacang. Kacang mete, kacang almond, dan walnut. Ini penggantinya kemiri ya teman-teman. Untuk biar gurih kan kalau kemiri itu. Jadi aku akan tambahkan ketumbar. Dan di sini juga aku tambahkan lima spice. Ini biasanya campurannya ada ketumbar juga yang sudah dihaluskan. Sedikit aja. Ada biji palak juga teman-teman. Cabainya belakangan ya. Setelah seperti ini, aku akan tuang ke mangkok setengah aja. Lalu kita campurkan cabainya ya teman-teman. Selanjutnya adonan bumbu yang setengahnya kita masukkan lagi. Jadi cabainya alus teman-teman kalau kayak gitu. Karena ini kan cabainya nggak diulek ya. Diulek jauh lebih bagus. Setelah seperti ini, sekarang siap untuk kita tumis. Teman-teman sekarang minyaknya sudah agak panas. Sekarang aku akan tuang ke sini. Setelah mengeluarkan minyak sedikit ya teman-teman. Aku akan ambil beberapa sendok. Untuk aku masak hal yang sama. Tapi aku nggak pakai ayam. Pakainya buntut sapi. Sekarang ini aku tinggal masukkan ayamnya. Aku masukkan daun jeruk dan daun salam. Tapi daun salam dan daun jeruknya aku ancur-ancurin gini ya teman-teman. Biar wannya keluar. Tambahkan air. Saya tambahkan santan. Saya tambahkan garam ya teman-teman. Oke teman-teman sambil menunggu ayamnya. Jadi sekarang aku akan tumis yang untuk buntut kalionya. Jadi buntut kalionya nanti aku sedikit keringkan. Ya itu aku akan masukkan ke dalam oven. Jadi biar si bujang dan daddy juga nggak terlalu geli makan buntut ya. Aku puangkan minyak dulu ya teman-teman. Nah di sebelah sini adalah buntutnya yang aku sudah bodoh. Sekarang aku akan masukkan buntut sapinya yang sudah aku bodoh ya teman-teman. Saya tambahkan santan. Saya tambahkan garam ya teman-teman. Sekarang aku masukkan daun salam. Dan daun jeruknya. Untuk yang ayam aku tambahkan kentang ya teman-teman. Pemintaannya daddy dia mau kentang. Untuk yang buntut sudah jadi. Saya matikan kompornya. Karena memang cuma sedikit kita bikinnya. Sekarang aku mau masukkan ke dalam oven. Oke teman-teman. Sekarang buntutnya aku mau panggang. Ovennya sudah aku nyalakan. Untuk ayam aku ambil juga beberapa. Karena si bujang tuh nggak suka yang lembut-lembut. Katanya ada jelly-jelinya dia beli. Jadinya susah kalau masak buat dia. Maunya daging terus. Nah ini daddy itu karena dimasakin daging terus. Jadi dia akhirnya. Kita diminta mau itu dong. Kari-yo kalau nggak kari. Sekarang aku masukkan. Ini sudah suhu maksimal. Sampai brown. Oke teman-teman. Sekarang aku mau tumis sayurannya. Aku pakai olive oil. Disini aku ada bayang. Ada bayang. Ada masrum. Wortel. Dan ini ada paprika merah dan kuning. Ada TEDx juga nih teman-teman. Jadi sayuran yang ada di dalam kulkas aku. Aku pakaiin semuanya. Aku tumis dulu bawang bombay. Dan garu. Persamaan dengan wortelnya. Aku tambahkan jahe. Nah kalau bawangnya sudah agak tercium wangi dan kecoklatan kemasan ini. Kebisnya aku masukkan. Dan masrumnya juga. Setelah seperti ini kita masukkan bayang. Masih tomat ceri. Kita masukkan paprika. Kita kasih garam. Gula sedikit saja. Lada. Tumisannya sudah selesai. Oke teman-teman. Ayamnya ovennya aku matikan ya. Dan kompornya juga ini aku matikan. Nah selesai semuanya. Sekarang waktunya aku matikan malam. Hmm. Sudah kering. Enak banget. Seperti ini. Dan sayurannya juga sudah selesai. Oke. Orderannya. Saya sudah buat. Tinggal bilnya aja. Saya ke saya. Untuk memasukkan makanan hari ini. Kita ada nazie. Lihat. Sudah penuh banget. Oke. Kalau habis kerja. Nggak dirapiin dulu. Ntar nggak bisa tidur. Itu memang nggak kenyang banget. Sudah tadi memiliki. Bukku. Do you like rice? Eh. I would bake by myself. Oh. Vegetables. rambut musuh pekerja ya 2 kuris atau 1 kuris? 1 buntut lihat teman-teman dia gak mau buntut tapi aku punya buntut spesial untuk kalian kita akan memberikan itu skip miss aku punya buntut ini aku bakar di oven jika kalian mau coba 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 ini juga buntut bukan, cekan cekan buntut oke ini oxtail barbecue apa maksudnya oxtail barbecue ya coba ayah 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 Kalian denger sendiri kan, serawat Buntut dibilang, dia langsung begitu teman-teman Buntut dan jeli Buntut dan jeli Makanya kalau ayam kari begini Ayam bule-bule gitu Dia maunya dibabrikin dulu Buntut itu delisius Buntut Mereka lembut Buntut 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 Terima kasih Buntut Buntutnya enaknya Buntut 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 Ya, kamu tidak suka Buntut Tapi karena di otak Bukan Bukan Terima kasih Bukan 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 tambah itu copot dari tulang terima kasih telah menonton kita makan makan malam sampai malam beef buntoot itu enak the curry the curry was superb and the bad soup was to go with fantastic buntutnya lihat sampai tulang delicious food my wife very good cook I thank her for cooking food dia ngomong apa sih teman-teman ngerti gak oke teman-teman segitu aja cooking online kita hari ini dan kegiatan aku hari ini semoga kalian suka sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye 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 peace the Terima kasih.